V memberikan kabar terbaru kepada Army dengan berat badan barunya pasca wajib militer V memberi kabar terbaru kepada penggemar tentang berat badannya pasca wajib militer memamerkan fisik berototnya Sebelum mendaftar, V bercanda bahwa ia ingin menyelesaikan kompetisi binaraga ketika para anggota sudah keluar Dan menambahkan bahwa ia ingin punya berat badan 85 kg Sejak mendaftar pada bulan Desember, foto dan video menunjukkan peningkatan besar dalam diri V Pada 12 April, menunjukkan penggemar dengan kabar terbaru bersamaan dengan berbagai apa yang dia lakukan baru-baru ini Termasuk berlatih, berolahraga dan bahkan merayakan ulang tahun napidi Sang idola mengungkapkan bahwa berat badannya gini 75 kg Bagaimana kabar semua orang? Aku baik-baik saja, aku telah berolahraga menjaga kesehatan mengenakan seragam hitamku Seragam hitam bersifat eksklusif dan satu-satunya Dan mendapatkan pelatihan dengan sangat keren Saat sedang berlibur singkat, aku merayakan ulang tahun napidinim Dan aku menghabiskan waktu berkumpul dengan teman-temanku Dan membicarakan pengalamanku di melitar Akhir-akhir ini, aku banyak berolahraga dan berat badanku sekarang 75 kg Tapi teman-teman satu markasku punya tubuh yang bagus Jadi aku harus berusaha lebih keras Aku akan terus berjalan selama tinggal, kata V Bersamaan dengan pesan itu, V membagikan foto di Instagram yang menunjukkan sebagian besar dari itu Meskipun V tidak didakukan lagi terlihat tanpa dengan potongan rambut pendeknya Netizen tidak bisa tidak memperhatikan tubuh lebar dan ototnya di setiap foto Kalau itu belum cukup, V kemudian pergi ke Weverse Sementara netizen khawatir, dengan cedera di punggung V Sang idola membagikan keterangan yang mengatakan luka kemuliaan Menunjukkan kebanggaan atas kerja keras dia lakukan Dan apa yang tampak seperti efek dari perawatan V berjanji bahwa dia akan menambah berat badan Dan bertambah berat badannya sebelum dia wajib melitar Dan R.N.W sangat emosional Karena sang idola terus menerus menunjukkan kemajuannya Pemotretan, aktivitas terkini sejak wajib melita dan video pertunjukan Pemotretan, aktivitas terkini sejak wajib melita dan video pertunjukan Juga tidak punya foto profil R.N.W juga mengedit foto dirinya dalam seragamnya beberapa jam yang lalu Postingan ini awalnya diposting pada 15 Januari R.N.W menganggap aktivitas R.N.W di Instagram mencurigakan Kenapa dia tiba-tiba melakukan perubahan pada akunnya Dengan sengaja hanya menyisakan 7 postingan kecuali dia merencanakan sesuatu 7 adalah angka penting dalam fandom BTS Karena merupakan jumlah anggota dalam grup R.N.W berharap R.N.W memberi bocoran tentang album solo berikutnya Bagaimana menurutmu? Ini juga bukan pertama kalinya R.N.W melakukan penghapusan besar-besaran di Instagram Dia melakukan hal yang sama tahun lalu Saat itu R.N.W memposting beberapa foto Yang dianggap banyak orang menunjukkan bahwa dia sedang menyembuhkan batin inner childnya Saat dia tempat bermain di tengah hujan dan kotak pasir bersama teman-temannya Meskipun R.N.W menyukai foto itu R.N.W telah menghapusnya Dia telah menghapus atau mengarsipkan postingan tersebut R.N.W mengejutkan R.N.W ketika dia mengunggah foto dengan tampilan kaki, tungkai, dan pahanya Dia memakai pita kinesiologi Tapi dia kembali mengejutkan R.N.W ketika dia menghapus foto yang dia bagikan melalui Instagram story ini Mereka bertanya-tanya apakah dia bermaksud mempostingnya di teman dekat Tak hanya itu R.N.W mendapat perhatian setelah mempromosikan lagu solo idola wanita generasi kelima yang berbakat R.N.W mendapat perhatian setelah mempromosikan lagu solo idola wanita generasi kelima Saat R.N.W menjalani wajib militer Dia terus memberikan informasi terbaru kepada penggemar melalui Instagramnya Baik itu postingan foto dalam seragamnya atau saat liburan Dan dia juga terus memperbarui Instagram storynya yang selalu disambut baik oleh R.N.W Baru-baru ini R.N.W mendapat perhatian setelah memposting Instagram story tentang dirinya Yang sedang mendengarkan idola wanita generasi kelima Dan itu tidak lain adalah Nettie dari Kiss of Life Tahun lalu, Nettie merilis lagu solo hitnya Sugar Cold Dan langsung menjadi hit Membuat netizen yang tercinta dengan lagu yang menarik itu Mengingat betapa bagusnya lagu tersebut Netizen tidak bisa menyembunyikan kegembiraan Ketika R.N.W memposting story yang menunjukkan dia sedang mendengarkan lagu tersebut Ketika story ini diposting, netizen sangat antusias Dengan R.N.W membagikan dukungan dan apresiasinya tidak hanya untuk Nettie Tapi juga Kiss of Life secara umum Secara khusus, meskipun beberapa idola mungkin takut untuk memberikan dukungan Kepada idola di luar perusahaan mereka Terutama lawan jenisnya R.N.W selalu vokal mengenai dukungannya untuk semua idola juniornya Lenggara itu, ini adalah 5 rekomendasi buku dari R.N.W Ketubuku BTS yang harus dibaca semua orang Penggemar sudah tahu bahwa R.N.W BTS adalah seorang yang rajin membaca Dan pecinta seni yang terus menerus terlibat dalam karya budaya Yang akan membantunya memperluas pandangan dunianya Misalnya, beberapa postingan pertama di Instagram adalah galeri yang ia kunjungi saat jalan-jalan di Amerika Serikat Dan kini salah satu postingan terbarunya adalah tampilan baru rak buku pribadi yang berisi banyak judul menarik R.N.W telah merekomendasikan beberapa buku ini kepada para penggemar di masa lalu Dan isi dari buku-buku itu tentu saja mengunggapkan banyak hal menarik tentang dirinya Rekomendasi R.N.W telah membuat daftar bacaan yang luar biasa bagi para penggemar sebelumnya Tapi berikut adalah 5 judul tertentu dari koleksinya Yang pertama, The Ones Who Walked Away From Omelas Cerepen karya penulis terkenal Ursula K. Le Guin Menceritakan kisah kota utopis di mana semua orang bahagia Dengan mengorbankan penderitaan satu anak Dimaksudkan sebagai sebuah alegori bagi masyarakat kita sendiri Cerita ini dengan sigap menyajikan dilema moral sebuah masyarakat Di mana beberapa orang mampu hidup dengan baik dan sejahtera Dengan mengorbankan penderitaan orang lain Biasanya penderitaan masyarakat yang terpinggirkan Kamu dapat melihat konsep cerita ini dalam video BTS Spring Day Yang menunjukkan seberapa besar upaya RM dan BTS dalam karya seni mereka 2. Kim Jong-born 1982 oleh Cho Namjoo Ini adalah buku yang memberikan penjelasan jujur mengenai pengalaman perempuan Dalam masyarakat yang patriarki dan misoginis Dan bagaimana kehidupan dengan agresi mikro yang terus menerus pada agennya melemahkan seseorang Meskipun buku ini bercerita tentang pengalaman seorang perempuan Korea Selatan di Korea Selatan Buku ini juga merupakan gambaran yang baik tentang pengalaman perempuan pada umumnya Ini adalah bacaan yang sangat berwawasan luas dan fakta bahwa itu ada dalam daftar bacaan RM menunjukkan banyak hal tentang upaya berkelanjutan untuk menjadi orang dan artis yang berempati 3. Damian oleh Herman Hicks Buku ini direferensikan dalam salah satu video BTS Buku ini pada dasarnya menguraikan proses menemukan diri sendiri Dan melakukannya melalui sebuah perjalanan di mana seseorang harus mempelajari arti baik dan jahat Yang menurut Hicks tidak dianggap sebagai hal yang buruk Menjadi konsep binar BTS memasukkan pesan buku ada kejahatan di dalam semua kebaikan dan kebaikan di dalam semua kejahatan Dalam video musik belahat Sweat and Tears Mereka menggambarkannya sebagai terang versus gelap yang pada akhirnya menyatu untuk melambangkan sifat rumit dari dunia nyata kehidupan manusia 4. The Little Prince Oleh Antoin The Saint Exuber Plasik ini adalah satu keharusan Film ini bercerita tentang seorang pilot yang terdampar Yang bertemu dengan seorang anak laki-laki yang dia sebut pangeran kecil Anak laki-laki itu telah melakukan perjalanan dari satu planet ke planet lain Untuk mencari pengetahuan dan kisah-kisahnya punya banyak makna untuk disampaikan Ini adalah kisah yang manis dan menyentuh Dan menceritakan tentang banyak hal Tentang cara kita memandang diri sendiri dan apa yang kita pilih untuk diprioritaskan dalam hidup RM secara pribadi merekomendasikan buku ini kepada para penggemar Menyentuh betapa pentingnya buku ini untuk dibaca seiring bertambahnya usia Karena buku ini mengingatkan kita untuk terus memperhatikan hal-hal paling penting Yang kelima, Jianer Kandigark oleh Chikwis Dorchak Pengguna dari India sangat antusias melihat volume khusus ini di rak buku RM Karena ini adalah buku tentang arsitektur kota Kandigark Yang dirancang oleh Arsitek Swiss Koleksi buku RM diketahui mempunyai judul yang sangat beragam Dan karena RM adalah pencinta seni Tidak mengherankan kalau melihat buku ini ada di raknya Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih